PENASEHAT PRESIDIUM ALUMNI 212 EG SUJANA MEMBANTAH TELAH MELAKUKAN PENISTAAN AGAMA Bantahan itu menyikapi laporan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu, DPN Peradah, Indonesia Kebadan Reserse Kriminal, Baris Krim, yang menuduh EG telah melakukan hal-hal yang bersifat ujaran Kebencian yang bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan Sarah, mohon dimengerti, saya tidak menista agama, demi persatuan Indonesia, tolong mereka mencabut laporan, kata EG saat berbincang dengan CNN Indonesia Jumat, tanggal 6 bulan 10 tahun 17, EG dilaporkan oleh Ketua DPN Peradah Indonesia Suresh Kumar ke Baris Krim kemarin, kata Suresh Ada video viral di media sosial tentang pernyataan EG yang mengganggu rasa kebinekaan Pernyataan EG yang dimaksud Suresh adalah pernyataan bahwa pemeluk agama selain muslim itu bertentangan dengan Pancasila Hanya Islam yang sesuai dengan Pancasila, menurut EG Pelapor Suresh Kumar tidak cermat dalam memahami pernyataannya Saya itu sedang menjalankan hak konstitusional saya di Mahkamah Konstitusi Jika mereka tidak sependapat ajukan saja pendapat mereka ke MK secara tertulis Kok saya malah dilaporkan, kata EG EG menjelaskan secara konteks tentang pernyataannya Pada tanggal 2 Oktober, EG hadir dalam persidangan di MK berkaitan dengan perkara nomor-perkara nomor 58 PUU Tanda Hubung XV 2017 tentang pengujian formil dan material perpun nomor 2 tahun 2017 Tentang organisasi kemasyarakatan Usai memberikan penjelasan dalam persidangan, EG diwawancarai oleh sejumlah wartawan Dan itu masih dalam lingkup MK, karena wartawan tidak bisa juga bertanya dalam persidangan, katanya Menurut EG, pernyataannya itu berkaitan dengan kesaksiannya di persidangan tentang Pancasila dan Perpu Ormas EG berpendapat Bahwa Perpu Ormas justru mengancam keberadaan agama-agama di luar Islam Saya mengedepankan toleransi Makanya saya jelaskan, secara keilmuan, kaitannya dengan Perpu Ormas, katanya Dalam Perpu Ormas, menurut EG, terdapat frasa Setiap ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan Frasa ini berbahaya, karena tidak dijelaskan Agama-agama di luar Islam pun bisa dibubarkan dengan Perpu Ormas Dulu di Perpu yang lama jelas disebutkan paham yang bertentangan dengan Pancasila Misalnya komunis di Perpu ini tidak, kata dia Jadi jangan salah paham dengan saya Justru saya berjuang untuk toleransi tersebut yang dihilangkan dengan berlakunya Perpu Ormas Ujar EG, mengapa, kata EG Hal ini harus dilihat secara keilmuan Berikut penjelasan EG soal Perpu Ormas Pancasila adalah modus vivendi Pancasila adalah kesepakatan luur Sila satu menjadi ruh bagi keempat sila lainnya Sila pertama, ketuhanan yang maha esa Apa maksudnya? Apakah semua paham agama yang ada di Indonesia harus bersesuaian dengan sila satu ini? Hal ini perlu disoroti Mengingat ada frase dan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam pasal 59 ayat 4 huruf C Perpu 2 tahun 2017 Kalau Perpu ini berlaku, apa akibat hukumnya? Kerugian konstitusional apa yang akan terjadi bila semua ajaran dan agama yang bertentangan dengan sila satu harus dilarang dan dibubarkan Justru Perpu ini mengancam bineka tunggal ika Jadi suatu Perpu atau UU harus tegas jelas Apa yang dianggap bertentangan dengan Pancasila ini harus jelas Lebih menyebut secara pasti seperti pada UU Ormas 17 per 2013 Yakni Ateisme, Komunisme, Marsisme Leninisme Tidak perlu tambahan frase dan paham lain yang bertentangan Ini bisa jadi bumerang agama-agama lain Menurut Egi Bisa saja dianggap sebagai paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Karena menurutnya ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila bisa ditafsirkan sebagai sifat-sifat Tuhan Tuhan mana yang dimaksud lalu sifat yang dimaksud itu adalah Esa Yang dimaksud Tuhan sifat Esa Menurut Egi Tidak lain adalah Allah sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UU D 1945 Alinea ketiga Kini kita lihat ajaran non-Islam yang memiliki konsep Tuhannya tidak Esa Seperti Kristen Trinitas, Hindu Terimurti, dan Buddha Maka secara objektif dan sistematis dengan sila pertama Pancasila itu bertentangan Jadi konsekuensi hukumnya harus dibubarkan jika merujuk pada Perpu Ormas Tetapi Jika dianalisa secara toleransi dalam ajaran Islam ada Lakum dinukum wali adien Maka ajaran agama non-Islam tidak boleh dibubarkan Makanya saya menolak Perpu Ormas Sejujurnya kita harus ingatkan MK jangan terima Perpu tersebut Dan mengingatkan pemerintah untuk konsisten jika Perpu tetap diberlakukan Maka harus bubarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila Sebuah pilihan yang sulit bukan? Maka kini tinggal MK putuskanlah yang benar secara ilmu hukum Egi menegaskan Bisa saja dirinya melaporkan balik orang-orang yang melaporkan dirinya ke polisi Tapi, demi persatuan Indonesia Demi sila ketiga Pancasila Saya mohon cabut laporan Katanya, dia menjelaskan Ada celah untuk melaporkan balik para pelapor Karena para pelapor itu B Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!